Terima kasih Bang, kalau saya tanya... Tadi mulai naik pas hujan lebat. Tadi lumayan tinggi sampai lutut, ujarnya saat ditemui pos belitung.co. Ia menuturkan ketika hujan lebat turun, dirinya bersama anak balita masih tertidur pulas. Ketika terbangun dirinya kaget, tiba-tiba air sudah berada di bawah kasur kamarnya. Akhirnya Feni bersama anggota keluarga mulai berbenah mengemasi barang-barang agar tidak basah. Kalau si kecil ini digendong terus, kasihan sih. Ini saja belum tahu mau tidur di mana, nunggu air kering dulu, katanya. Ia mengungkapkan sebenarnya warga kampung Amau sebenarnya sudah terbiasa dengan kondisi banjir ketika hujan datang. Sebab wilayah tersebut termasuk langganan banjir ketika musim penghujan tiba. Hanya saja, dirinya terkejut karena sepanjang tahun 2023, baru pertama kali terjadi banjir. Apalagi ini air masih bertahan sampai maghrib tadi, katanya. Pemirsa, seperti itulah kondisi salah satu rumah warga. Tadi kita sempat berbincang bersama Nenek Aminah yang tengah duduk di atas kursi karena rumahnya tergenang air akibat hujan lebat yang mengguyur sekitaran kota Tunjung Pandan tadi siang. Ini adalah Surau As Salihin di Kampung Amau. Tapi air sudah mulai mengering. Kita bisa melihat kesibukan warga kampung Amau saat ini berupaya memadamkan api, eh mengeringkan air maksud kami. Mari Pak. Ini ada tepi tebat, Pak ya? Ini tepi tebat ya? Ya, ini halur raya. Tepi yang kecil ya ini ya? Yang gede dari situ ya? Ya. Pak, kita wawancara, Pak. Ya, baik Pemirsa, ya kita akan berbincang bersama Kepala BPPD Kabupaten Melitung, ada Pak Agus Supriyadi. Nanti kita akan bertanya-tanya seperti apa kondisi dan penyebab dari genangan air hari ini. Ya, selamat malam, Pak Agus. Malam, malam. Pak, mungkin bisa dijelaskan, Pak, sementara ini ada berapa banyak warga yang terdampak akibat banjir pada siang tadi sampai malam ini, Pak? Untuk yang terdampak, ini dari mulai siang tadi memang curah hujan cukup tinggi, dari mulai sekitar pukul 14 dan kira-kira pukul 14 tadi. Untuk wilayah yang terdampak, ini ada sekitar tiga kelurahan. Kelurahan Pak Kalalang ini di wilayah Baru, kemudian kelurahan Polkar, sekitar kantor Polkar, dan sebagainya itu. Kemudian kelurahan Kampung Farid, dan kelurahan Kampung Damai. Kalau rumah yang terdampak, ya diperkirakan mencapai 100 lebih rumah yang terdampak. Ini tadi setiap pertunangan hingga yang tertinggi dari lapangan tadi, tak ada yang sampai ke dada orang dewasa. Tapi tidak begitu lama, air mulai turut, dan yang lama tadi di posisi setinggang orang dewasa. Lalu tahan ini memang sudah ada kekurangan jeruk air, tapi kami masih melakukan menghisap air-air yang dari rumah warga, dikeluarkan dari rumah warga, dengan menggunakan mesin yang ada di kita, dan personil ini, yang pikir hari ini sekitar 16 orang turun, kita mengerahkan mesin robin, mesin kotor, dan mesin dari mobil supply. Dari pihak kelurahan juga kita berperbiasi, kami memastikan bahwa untuk warga di RT masing-masing, supaya untuk mendata warga-warga untuk yang usia lansia, dan juga orang yang mungkin masih dalam kondisi kurang sehat. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang perlu diprokusi keluar, memang tadi ada lansia, tapi beliau masih bisa bertahan di rumah, karena kondisi di rumahnya sudah disiapkan untuk tinggal dengan positif yang tidak gini. Pak, kalau prediksi dari BPBD sendiri, Pak, atau pikiran dari BPBD, Apa yang terjadi tadi, Pak, ketika hujan lebat ini turun, dan terjadi banjir ini, Pak? Kita kalau berdasarkan perkiraan, biasanya kan ini genangan ini, diakibatkan karena intensitas hujan yang tinggi, dengan volume air yang besar, dan dipicu juga dengan kondisi pasang air laut. Tapi untuk tadi, posisinya memang posisi surut. Tetapi dalam istilah belitung itu ada apa istilahnya, saya kurang paham dengan istilah cuacanya, kalau yang dikatakan komitif itu air taruh. Oh, air taruh gitu, Pak, antara pasang dengan surut gitu ya? Jadi ada stagnan ya, ada stagnan hingga terjadi perlambatan. Pada saat tepik air untuk pembuangan pelautnya. Pak, mungkin terakhir, Pak, imbauan kepada warga sekitar ini, Pak, mengingat cuacanya kan sudah mulai hujan di kedepan hari ini, Pak? Untuk imbau warga, terutama tetap menjaga lingkungan, mengecek atau memastikan aliran-aliran air tidak tertempat karena pembuangan sampah yang sembarangan, kemudian juga tetap jaga kondisi kesehatan. Dan untuk pemutintah kelurahan juga, kami selalu menimbau pastikan warga yang mempunyai perlambatan khusus, yang perlu bantuan khusus, seperti lansia, balita, walaupun orang yang sakit. Jika kita dapat melakukan informasi atau bantuan pertolongan tersebut banyak orang-orang. Oke, terima kasih Pak Agus atas informasinya, Pak. Ya, pemirsa, tadi demikianlah penjelasan dari Kepala PPBD Belitung, ada Bapak Agus Supriyadi, yang menjelaskan bahwa kondisi ini disebabkan kondisi air laut yang stagnan antara pasang dan surut, sehingga polumen air hujan yang turun semenjak pukul 14 tadi tertahan di beberapa titik sekitaran aliran sungai. Ya, pemirsa, demikianlah siaran langsung kita pada malam hari ini sampai berjumpa di live Facebook selanjutnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.